Hai selamat pagi saya dengan Vina, selamat datang di workshop Lovely Dolls. Nah disinilah produk Lovely Dolls dimulai di garasi rumah saya yang dibantu oleh teman-teman saya. Selama dua tahun ini dimana kami sangat mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan. Pertama adalah Gray si Tomboy, karakteristiknya dia sangat menyokai sport seperti badminton, basket dan sebagainya. Nah kemudian ada Brenda si Kutubuku, dia sangat mencintai buku dan membaca adalah hobinya dan dia selalu membawa buku kemana-mana sifatnya agak sedikit pemali. Nah ini adalah si Amanda, cute Amanda, salah satu favorit produk dari Lovely Dolls dimana dia sangat mencintai produk-produk yang lucu seperti boneka dan tas-tas yang lucu. Dan ini ada Cirfu Chloe, si Ciria Chloe. Chloe ini sifatnya sangat menyenangkan sehingga kehadirannya selalu diganti teman-temannya. Kemudian ada Lucy si Jail dengan rambutnya yang kribol, cocok banget dengan karakternya yaitu si Jail namun dia sangat berbawan. Nah ini satu lagi adalah si Sweet Annabelle. Sweet Annabelle ini selalu menggunakan hal-hal yang sweet seperti bajunya, tampak feminin dan sangat mencintai sesuatu yang lucu-lucu juga tapi lebih ke feminin. Nah yang ketujuh adalah si Girlie Jennifer. Dia selalu menggunakan hal-hal yang girly seperti baju, tas dan aksesorisnya. Namanya Chloe, Amanda, Jennifer, bukan namanya Indonesia aja. Karena pasar kita tidak hanya di lokal tetapi juga kami merambah ke luar negeri. Saya terinspirasi membuat boneka Lovely Dolls itu diawali dengan keprihatinan saya terhadap anak-anak Indonesia yang banyak sekali bermain gadget. Sehingga saya pikir saya harus membuat suatu permainan yang secara edukatif, kreatif, imajinatif. Karena disini dengan produknya sekaligus bisa gunta-ganti pakaian. Sehingga anak-anak bisa berkreativitas membuat baju-bajunya sendiri. Kita mempunyai ide bagaimana supaya anak-anak ini yang membeli sesuatu dengan harus menghargai serupiah apapun yang diberikan oleh orang tuanya itu untuk bisa dikelola dengan baik. Sehingga kalau dia membeli boneka istilahnya kita mengadopt ya. Anak itu belajar untuk memiliki. Pertama rasa memiliki, kemudian merawat. Seperti kita mengadopt seorang anak saja. Sehingga kita berlakukan sertifikat, sertifikat of birth-nya. Dan itu juga jadi sebagai lucu-lucuan ya sebenarnya. Awalnya sih cuma jadi si anak makin dewasa, dia makin tahu berapa sih usia boneka yang dulu dia beli gitu. Itu juga akan menimbulkan esensi lain ketika dia membeli. Nah disinilah salah satu program Lovidol dalam rangka pemendayaan anak-anak yatim di Yayasan Arafma Ciamas Bogor. Dimana yang duduk di sebelah kiri saya adalah Ibu Joni, pemimpin dan yang memiliki yayasan ini. Nah apa yang dilaksanakan disini oleh anak-anak disini adalah proses memulai memasukkan dakron ke badan boneka sehingga sampai penyambungannya. Dimana hasil-hasil yang dicapai oleh anak-anak ini berkontribusi banyak kepada kami Lovidol. Dan kami juga memberikan hasil kepada anak-anak yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak disini. Sistem yang berlaku ini harus mampu memperluas produksi ke lahan lain. Artinya apa yang menjadi anak-anak sekarang yang sudah bisa ini harus bisa menurunkan ilmu itu ke yang lain untuk menjadi partnership kita ke depan gitu. Sehingga kita kelola dan kembali lagi kami mencari partnership yang betul-betul buat kami ini bisa menghasilkan untuk dirinya atau sekelompok usaha atau yayasan yang bisa berkembang. Sehingga kami sangat tertarik untuk anak-anak yatim ataupun janda yang mereka sangat membutuhkan ya dalam hal ini untuk menambah hidup. Tapi ilmunya yang paling penting itu mereka harus dapatkan gitu. Perempuan masa kini menurut saya adalah perempuan yang mampu menginspirasikan kepada perempuan-perempuan lain serta mampu mengkontribusikan ilmu yang mereka dapat ke masyarakat luas. Terima kasih. Terima kasih.